Pernikahan Kristen Pernikahan Kristen, kejadian 2 ayat 18 Tuhan berfirman, Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Pernikahan adalah kehendak Tuhan. Namun, Tuhan tidak pernah menciptakan kita hanya untuk menikah. Jika demikian, tentu sejak semula Tuhan akan menciptakan hawa di waktu yang bersamaan dengan Adam. Namun, Alkitab mencatat, Tuhan menempatkan Adam sebagai manusia pertama di Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 5 dan 15 Makan sendiri, tidur sendiri, bekerja sendiri. Adam kesepian perhatikan bagaimana Tuhan memberi hawa sebagai penolong, bukan perongrong bukan pula, pendamping. Bahkan, penolong yang ingin Tuhan sediakan bukanlah sekedar penolong, tetapi penolong yang sepadan. Seseorang yang bisa mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan Adam. Kita dapat membaca bagaimana Tuhan membawa segala macam binatang kehadapan Adam. Saat itu, tentu Adam semakin menyadari kebutuhannya menemukan pasangan yang sepadan. Dia melihat tidak ada yang mirip dengan dia apalagi sepadan. Seseorang yang bisa memiliki bahasa yang sama, dan dapat berkomunikasi dengan baik dengannya. Hal ini menunjukkan, Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia akan teman sekerja, tetapi juga sahabat yang dapat saling berbagi isi hati dan pikiran. Tujuan pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dan agar kita dapat menemukan persahabatan sejati dalam hidup kita. Pernikahan Kristen adalah 1. Perjanjian Kavenan Menikah berarti mengikat sebuah perjanjian yang disertai komitmen seumur hidup. Perjanjian yang dimaksud meliputi dua hal. Pertama, perjanjian yang bersifat vertikal. Masing-masing calon pasangan secara pribadi mengikat hubungan dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Setiap orang percaya semestinya telah jatuh cinta dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan disenangkan dalam hubungan kita dengan Dia. Hubungan dengan Tuhan secara dinyatakan dalam hukum kasih. Bahwa cinta kasih terhadap Tuhan adalah yang pertama dan yang utama. Matius 22 ayat 37-39 jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, perjanjian yang bersifat horizontal adalah suatu keputusan di mana seorang pria berjanji kepada seorang wanita atau di mana keduanya saling berjanji untuk hidup bersama dalam kasih seumur hidup mereka di hadapan Tuhan, di hadapan saudara seiman dan keluarga. Orang yang memiliki kavenan perjanjian tidak akan dipegaruhi oleh situasi dan kondisi. Mereka tidak akan pudar dan layu oleh sengatan matahari. Cinta mereka tidak akan lekang oleh waktu. Mereka tidak akan lari dari masalah. 2. 2 menjadi 1 Markus 10 ayat 7-8 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rumus pernikahan Satu ditambah satu sama-sama dengan satu. Tidak mungkin bagi dunia. Tuhan katakan tidak lagi dua tapi menjadi satu. Artinya ada mujizat dalam pernikahan. Dalam pernikahan, apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Bagaimana mungkin dua menjadi satu? Itu mustahil tapi itulah pernikahan. Jadi jangan takut menikah. Kalau kita lihat negara-negara barat tidak suka menikah dan tidak suka punya anak karena itu menyusahkan. Itu sangat memprihatinkan. Itu sebabnya banyak yang kawin sejenis di mana binatang saja tidak mau kawin sejenis. Jangan menjadi lebih parah dari binatang. Satu visi. Satu tujuan. Satu keinginan. Suatu ikatan dua kepribadian menjadi satu kesatuan. Itu membutuhkan komitmen total dari keduanya. Kombinasi yang baik dari dua pikiran menjadi sepikir. Pernyataan bersama dari dua emosi yang diberikan Tuhan. Tujuannya adalah kesatuan sempurna. Keintiman total. Dan saling berbagi perasaan terdalam masing-masing pasangan. Pernikahan ditetapkan oleh El Tuhan sendiri. Dari awal seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ketika sudah dipersatukan. Maka yang dua jadi satu. Satu daging. Kata bersatu atau mempersatukan dalam bahasa Yunani berarti. Menyemen. Menempelkan. Mengelas. Menggabungkan jadi satu yang bersifat permanen. Bagaimana perkawinan saudara selama satu tahun? Masih gandengan tangan. Lima tahun ke depan. Tidak gandengan tangan lagi. Sepuluh tahun ke depan. Istri duluan ke gereja. Lima belas tahun ke depan. Penuh pertengkaran. Tiket pernikahan itu hanya berlaku hanya sekali jalan. Bagaimana membangun pernikahan yang bahagia? Harus ada pemeliharaan. Lihat taman bunga yang tidak ada pemeliharaan akan rusak. Beberapa pemeliharaan yang perlu kita lakukan. Satu. Selesaikan masalah di rumah. Permasalahan suami istri cukuplah pasangan suami istri yang tahu. Tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jangan curhat di medsos status pulangkan saja aku pada orangtuaku. Hari ini suamiku mabok lagi. Hari ini setoran ke dapur berkurang. Dua. Jangan biasakan melibatkan orangtua. Buktikan bahwa kita tidak hanya siap menikah namun juga siap bertanggung jawab terhadap segenap keputusan yang kita ambil. Tiga. Jika ada masalah. Bertanya pada orang yang tepat. Bertanya kepada orang yang tepat. Misalnya, pemimpin rohani. Bertanya kepada orang yang tidak tepat bisa membuat masalah lebih parah. Empat. Jangan bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Bersyukurlah terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun rumput tetangga memang lebih hijau. Namun rumput kita adalah milik kita dan pastilah bisa lebih hijau kalau terus kita pelihara. Contoh. Lihatlah suami si Anu itu rajin. Contohlah dia. Kamu dulu langsing tetapi sekarang langsung. Saat kita sudah memutuskan menikah dengan pasangan kita. Baik buruknya pasangan kita itulah ayah dan ibu dari anak-anak kita. Lima, masalah kecil dihilangkan. Masalah besar dikecilkan. Emosi dan marah ketika tidak ada sarapan. Kopi, tidurnya mendengkur. Ingatlah. Dalam sebuah kasus perpecahan rumah tangga tidak ada pihak yang sepenuhnya benar atau salah. Keduanya memiliki andil. Enam, pasangan kita adalah cerminan diri kita. Menjelekkan pasangan sama saja menjelekkan diri sendiri. Jangan berharap pasangan kita berubah dengan ceramah yang kita berikan. Kitalah yang harus berubah jadi lebih baik setiap harinya. Akui kesalahan kita. Minta maaflah jika salah. Maka pasangan kita akan berubah perlahan. Tujuh, cinta itu ditumbuhkan bukan dipungut. Kesetiaan, perhatian serta penghormatan yang diberikan kepada pasangan kita adalah benih yang pasti tumbuh. Delapan, miliki ilmu tingkat tinggi yaitu, kesabaran, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup, tidak ada perceraian. Matius 19 ayat 6 demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Ketetapan pernikahan ini harus terus ada, dalam susah maupun senang, dalam segala keadaan suami-istri tetap bersatu dan tunduk pada penciptanya. Kecuali kematian yang memisahkan, tidak bisa cerai karena, tidak punya anak, sakit penyakit, hidup susah, pengen anak laki-laki tapi yang datang sebelas anak perempuan. Berdasarkan Alkitab, orang Kristen sebenarnya tidak boleh bercerai. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11 Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan gereja-gereja masih menaati firman itu. Gereja tidak akan mengeluarkan surat cerai. Alkitab perjanjian baru mengajarkan bahwa seharusnya pernikahan itu bersifat tetap dan langgeng. Tuhan Yesus pun mengkritik, hukum perceraian, dalam kitab Musa. Matius 19 ayat 8 kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lewat keadaan yang sulitlah justru cinta dan kesetiaan di uji apakah pasangan tersebut akan mempertahankan janji pernikahannya atau tidak. Dalam Matius 7 ayat 24 Yesus berkata, Amin Tuhan Yesus memberkati.